Kesel deh sama di lampu Selamat datang kembali bersama saya Dan ini baru saya Dan kita berada di Earth Jadi, gue kemarin ngambil Dari di OLX Ceritanya pokoknya Gue baru beli jual tas Mau beli tas lagi tadinya, cuman Eh, seharganya sama Yaudah, akhirnya Berhubung kita lagi mau serisiin di motor kan Yaudah, gue ambil nih, kebetulan Dulu tuh SMP, gue pengen lihat punya Nuvo Sekarang sih baru kesampean Namanya low budget Sekarang sih bisa belinya Nuvo 2005 Yang Bahan banget Bahan celahan banget Gue lagi nunggu part-partnya dateng Kayak bodi gue ganti baru Bodi depan gue ganti Vietnam Terus Ya, et cetera, et cetera lah pokoknya Tungguin aja projectnya kayak gimana Yang pasti kita bakal bangun juga di Nuvo Terus, berhubung Ini udah sore tapi Ada paket dateng nih Gue pengen banget ganti lampunya Ini kalian lihat ya Ini lampu apa sih ini nih? Lampu apa ini? Ini lampu gak jelas Kayak lampu CBR gitu Kita hancurin aja dulu Nah, begini deh lampunya Soalnya gue tadi bingung gue bawa padu Tapi buat apa yaudah buat ngancurin aja Ini gue pengen banget Lampu ini dibuang Udah kita hancurin Sekarang kita unboxing lampu barunya Ini yang mudah-mudahan Bener ya datengnya Kalau enggak Ya gue gak punya lampu Oke guys Jadi ini Kita unboxing dulu Gue gak bisa jongkok sorry Kita unboxing Ini sebenernya lampunya bagus gak sih? Kalau yang ini Gue gak ngerti ya? Cuman gue lebih suka standar sih Kok kayak beda ya? Ini lampunya bukan ya? Gue takut bukan paket lampu deh Soalnya kan ada beberapa tuh kemarin di Tokped Yang gue beli Ini lampu apa bukan ya? Yang pasti gue pengennya asli Yamaha Dan gue dapet asli Yamaha nya Tinggal kita lihat nih Ah bener 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 Wuh Hoki gue Oke ini dia lampunya Asli Yamaha ya Asli Yamaha Kita lihat Gue gak tau sih dapet soketnya apa enggak ya Oh dapet soketnya Gila untung Soalnya ini kan udah kayak Ini gue masih kesel udah sama di lampu Uuh Ahah Berenang Oke Yang ini kita jalan pahalu ya Jangan Oke ini dia Part pertama yang gue ganti di Nuvo Oh kemarin kan karburator Terus Kayaknya Nunggu lagi kan itu Karburator belum dateng Kita pasang yang ada dulu Nah ini nih Lampunya tuh Betapa indahnya Kalau lampunya asli kan Tuh lihat ya Dari yang gitu Jadi gini kan Oh neem Oke Masih kita pasang kali ya Cara pasangnya gampang Pertama kalian disini lihat ada 2 baut Itu dilepas aja Kok gue grogi ya Kalau dilihat ini Ini gini Dilepas aja bautnya Terus yang lucunya guys Jadi kemarin tuh pas lagi gue beli Nuvo kan langsung gue iseng-iseng Sebelum gue Akhirnya deal ya Gue udah iseng-iseng di tokpet masukin keranjang Gue tuh lihat Ada di tokpet lampu Saya bayar buat Nuvo Gue bilang Alay banget sih Ngapain ya pake begituan Eh si kampret Gue dapet yang beneran dongnya gitu Aduh Sialkan Tapi ya untungnya udah dapet Sekarang kita Tinggal ganti aja Cuman nih harusnya Ada baut lagi mana ya Oh itu Bautnya di atas Sorry ya bolak-balik guys Terus ini motor bautnya Gue kayaknya mau ganti pro-blood semua Soalnya Ini bautnya Obeng Yang mana kunci L Jadi kan Nge-repotin ya Ini kunci L Pake L berapa Gue gak tau Sekarang kita cek Ini L4 Oke pake L4 Oke Gue pengen cobain sih ini Bisa gak ya Gak usah lepas bodi samping Karena agak mager juga kan Dan dia tuh sistemnya kayak Dijepit gitu sih Terus Ini udah Oh Yang bawa Nah Bisa guys Bisa-bisa Tinggal kita lepas Ini Nah Oke bisa diliat ya Si lampu kampret ini jelek banget Kita buang aja Kita ganti yang baru Pretty Kenapa gue seneng sih bareng motor Original baru Di motor tahun 2005 gitu Kayak Ya gitu deh Kayak ada satisfactionnya aja gitu Pasang Blus-blus-blus Ini jadi Masukin Si Bepitannya Nah kesini Ini kesitu Sip Nah Indah Indah sekali Oh my God Aku seneng sekali Oke Lihat dulu guys Gila Langsung kayak motor baru kan Warupun Pratomernya haram jadah juga sih Jelek banget Sudah Kita langsung pasang aja lagi bautnya Terus gue tuh Kemarin bingung Karburatornya ternyata udah gak wari Jadi si Vox filter gak bisa dipake Kita buang juga Kita langsung Pasangin aja Pertama Baut L dulu Si kampret ini Kenapa sih gue dikerjain Ah Bautnya beda-beda tuh Kesel sekali ya Guys Tapi yang namanya beli motor Second pasti Ada aja PRnya Terus Oh iya Sama ini motor Full paper ya Bukan gue gak beli yang Banyak sih Lufo Kayak S10K doang gitu gue gak mau Soalnya Mendingan Flatnya luar cerbon gitu Cuman Full paper Daripada Murah tapi Gak ada surat Kita harus mentati Peraturan Indonesia Walaupun telat-telajak Pajaknya telat Ntar gue perbaikin Oke Udah kepasang Sampingnya Kita tinggal pasang Penutup yang atas Ini juga patah Dudukannya Seharusnya di ngunci kesini Gue udah beli juga Jadi nanti ini ngunci kesitu Cuman padangnya belum datang Dan Ini motor mau gue ganti warnanya juga Kembaran sama motornya Alvin Kira-kira apa Commentnya di bawah Biar seru aja kali ya Oke Kita pasang gini Tadinya udah di lem Ma orang sebelumnya Terus Si baut yang ini tuh beda sendiri ya guys Dia lebih gede Mau Nouveau Mio Mio Sol Seingetan gue ya Gue tuh pernah pake Mio Mio Sol Ya begini Jadi mungkin sama ya Gue belum pernah pake motor Honda Mudah-mudahan Dari Mama Ameng Mau Diskon Oke Tinggal pasang ininya Dan Baut terakhir Disini Ini bautnya udah ga lengkap banget pokoknya guys Jadi Buat kalian yang jualan baut Pro Bolt Complete Package Buat Nouveau Gue peace banget Soalnya di Tokopedia tuh Belinya misa-misa Gue rada mager Kalau yang ada jualan baut Pro Bolt Boleh DM ke Instagram gue MCD CKJ Kita bantu-bantu bareng Walah Jadi Ini dia My new Nouveau Z With new Tailight Langsung gila Ih Gue seneng ya Langsung Better gitu Plat nomernya dibuang kan Udah kayak rada baru deh Motornya Mendingan Oke Sekarang Mungkin ntar gue cari baut-bautnya Biar lengkap Ini box shooter Sekarang kita tes Jalan ya Nah Terus Aki juga gue galau Maren banyak yang bilang bisa pake Aki Mio Cuman Kan ini motor gue pengen board up kayaknya Jadi Aki nya harus digedein Coba kalian bantu komen gue di bawah ya Pake Aki Tiger tuh cukup gak Soalnya pada bila sih Aki Tiger gue takut salah Soalnya nih Agak mager ya Apalagi Matic Kalo Misal mati di jalan gitu Harus Standar 2 dulu Weh jalan coy Dan kiri Oke flashernya rusak guys Jadi dia gak ngedip Ini penyakitnya adalah flasher Yang mana flasher itu gunanya untuk Membuat kedipan daripada lampu Nah Disini nih flasher gue rusak nih Jadi gue harus ganti flasher juga Apa ganti flashernya yang punya Motor tiga roda ya Jadi kalo saya Tiit Tiit Lucu kali ya Gak tau tuh bisa ngantar gue coba Yang pasti lampunya untungnya jalan semua Kita lihat cek remnya Oke rem jalan Terus buat kalian jangan pernah ya Ini merah-merah kan bisa dicopot Jangan dicabut deh kata gue Soalnya Kayak bikin silau gitu loh Lu liat kayak lampu depan Gak tau lampu belakang kan Kasian juga pengguna lain Gitu Oke Gue gak balik Nah Gue berarti harus gini nih Kalo mau ngesen Nah Iya Latihan tangan dulu gue Oke Mungkin sekalian kita review kali ya motornya Oke jadi Ini dia motornya Kemarin gue ambil Pokoknya Bentukannya begini Si depan tuh ada stiker Gue udah cabut Gak tau ya stikernya dibalik clear Kampret Jadi bodi gue hancur Untungnya gue udah beli Si tameng Vietnam Ntar Jadi Nouveau Vietcong Terus si pair depan ini Katanya udah dipotong Gue mau ganti pair standar lagi aja Biar tinggi Karena bahan gue mau tebelin lagi Gak mau kecil kayak gini Berhubung badan gue segini Gitu Terus Piringan Pada bilang pake Apa sih kitako Atau apalah gitu Gue gak tau Jadi Boleh bantu komen gue juga di bawah Apa sih sekarang yang bagus Karena zaman gue dulu kitako sih Gue gak tau sekarang apa Terus Kaliper juga Gue pengennya Nissin Kalo gak salah ada yang Nissin ya Kalo brand gue mahal banget gitu Master Rime udah hancur Si hand grip udah Gasnya kanan kiri Spirometer udah hancur Bodi semua totalnya hancur Gue ganti semua bodinya Terus Kenal pot Gak ada Ininya nih Apa Cover kenal pot gitu gak ada Tadinya ada kayak kelindung gitu Gue jelek banget Gue gak suka jadi gue buang Terus si tutup olinya Tadinya tuh kayak ada selang-selang gitu Gue gak tau Kayak briter gitu Apa sih Gue buang Sini juga tadi ada selang-selang Gue gak suka gue buang juga Oke Jadi mungkin Motornya ya intinya begitu Kacau banget Bahan celaan Kalian boleh cela suka kalian Karena gue juga cela banget nih motor Jelek banget Gue mudah-mudahan Dengan pengatauan gue sedikit Tentang motor Matic Gue bisa rapihin lagi nih motor Oke Jadi Mungkin project nouveau nya begini dulu Kalau ada updatean lagi Dan barang-barang gue udah share lagi ke kalian Mudah-mudahan Dan Kita bisa bangun new Womfo warang-barang Hidup dari komen kalian Bantu gue juga Karena gue udah gak tau jaman sekarang Modif motor gimana sih gitu Terakhir gue modif motor 2006 Jadi Ya tolong Dimaklumin lah Oke Mungkin Dan Today topic begini dulu Jangan lupa Follow me instagram kita Link ada disini Dan subscribe Biar kita lebih semangat buat Ya sebenernya kan kayak gini tuh Tinggal diem aja jadi kan Cemen Supaya kalian semangat juga Pas lagi kerja kita tetep vlog juga Buat kita semangat Kalian boleh lah subscribe Oke Jadi Kita begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye Bye